Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu saya, Wahyu Laksorong. Kali ini kita akan membahas outlook harian EURUSD 20 April 2021. Seperti dalam pembahasan video sebelumnya, ternyata EURUSD masih terus menguat. Walaupun sebelumnya kita melihat bahwa ada resisten yang cukup kuat di sekitar level 1200. 1.2000, karena level 1.2000 ini telah dicoba berapa kali di pertengahan Maret ya, tepatnya di sekitar tanggal 11.12 dan tanggal 17.14 Maret, dan gagal saat itu sehingga EURUSD terus unlock ke level 1.17.05. Tapi setelah itu dia ribau lagi, dari 1.17 itu ribau dan menembus MA50D-nya di sekitar 1.19.20. Kemudian kemarin memang menjadi komentar untuk menembus level 1.20.000. Dan sepertinya komentar ini masih terus diperihara oleh EURUSD, karena memiliki dolar di tekan dan masih terdekat. Lalu apa setelah level 1.20.000, ternyata setelah level 1.20.000 ini ada resisten berikutnya yaitu dengan indikator moving average 100 daily, jadi pada saat ini ternyata EURUSD ini sangat dekat dengan MA100 di EURUSD, di sekitar 1 di 20.20.000, ternyata 1.20.600.000, 1.20.60.000. Apakah dia mampu menembus mata 100.000? Kita masih melihat peluang, karena memang momentumnya sangat sangat kuat awal pekan kemarin, ya di hari Senin, dan sepertinya masih dipihara untuk awal pekan satu kemarin sepekan ini. Peluang untuk pemuatan EURUSD. selalu berhasil menunggu resisten-resisten setelah level MA100 di level 120-an setelah level MA100 di, ada lagi level resisten yang akan menjadi hentangan bagi guru USD dan inilah level yang sebetulnya cukup signifikan apakah guru USD mampu menulis level ini yaitu level 61,8% Fibonacci 61,8% dari terendah Paktir Maret di 1,1700 ke tertinggi awal tahun tepatnya 6 Januari 2001 1,2349 1,2349 kalau kita pulangkan menjadi 1,290 nah, yang 1,8% ini adalah berada di atas MA100 di, yaitu 1,0100 nah, disinilah apakah level 211 ini menjadi bintangannya sanggup melewati-lewati guru USD ini pertanyaan yang cukup berat ini adalah resisten yang cukup berat bagi guru USD karena guru USD termasinya atau uang yang lemah jika dibandingkan dengan toaster dengan tekanan jadi, euro USD ini sepertinya masih berpotensi menunggu orang tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah level 1,2100 atau 1,2100 ini di pertempatan di Fibonacci datang 0,8% tadi menjadi level yang bisa di lewat guru USD itu pertanyaan dan untuk sementara ini saya masih melihat bahwa guru USD masih mampu menembus level 1,2100 tapi belum tentu bisa melewati level 1,2100 atau level 1,2100 dan jika guru USD mampu menembus level 1,2100 tersebut maka peluang Fibon masih terbuka dan penguatan masih berlanjut ke level 1,2180 dan 1,2240 dan untuk sementara memang level 1,2100 dan 1,2180 menjadi resisten yang cukup kuat akan mampu dikejar oleh guru USD ke pekan ini tapi jika guru USD jadi kembali unlock di bawah 1,1950 maka ini akan membatalkan tulis tersebut dan guru USD akan potensial untuk menemah kembali ke level di sekitar 1,18 3,2100 atau bahkan 1,2100 jadi saat ini pertarungan ada di level 1,1950 dan 1,2100 dan sementara biar USD masih berkeluar untuk menembus level PMA 100 dan menekan atau menuju level 1,2100 dengan dengan 1,18% level 1,2100 atau di bonasi dengan 1,18% jadi demikianlah ada sisa harian di USD 20 April saya tunggu komentarnya dan jangan lupa like, share dan subscribe ingat pasang stop loss target yang rasional terima kasih saya Wahyu Langsono salam profit selamat menikmati selamat menikmati